Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Dalam rangka mengantisipasi kekeringan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan pengembangan pembangunan embong di daerah Desa Samiran, Kabupaten Pamekasan, Madura. Selain itu, pembangunan tersebut direncanakan akan dijadikan objek wisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan melakukan pengembangan pembangunan embong di lahan seluas 5 hektare lebih yang berada di Desa Samiran, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi kekeringan, sekaligus nantinya direncanakan akan dijadikan objek wisata. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya, Kabupaten Pamekasan, Agus Batiar menyampaikan, melalui pengembangan embong dan beton ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara sebesar 15 miliar rupiah. Pertama, itu kejjahteraan daripada masyarakat kaitan dan air, yaitu konsep awalnya, sehingga berkembang kepada pahlawisata, berkembang kepada penggugitan ekonomi secara keseluruhnya. Karena itu ada komprehensif, tidak nyambung, tapi jubatan juga ada di situ. Kesejahteraan yang jelas, embong terbangun semuanya, 1, 2, 3, itu menjadi bahan baku. Air bersih, pedang. Kedua, di samping pemahamatan air baku juga akan dibangun. Nanti, wisata-wisata air, wisata-wisata kebun, dan wisata yang lain, kalau membungkan itu. Bagaimana operasionalnya ya? Operasional digantung pada OPD Pasir-Pasir. Tapi yang jelas, pemerintah pusat, ABBN sudah akan membangun embong dulu. Sesuai dengan harapan... Pembangunan embong tersebut tidak hanya untuk air baku saja, melainkan bisa berfungsi untuk dijadikan objek wisata, yakni dengan membangun beberapa wahana wisata, seperti lintasan atau jembatan di atas air, beca air, serta wisata petik buah, dan fasilitas wisata lainnya. Hanif Tanzil, CTV.